hai 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 kembali lagi sama aku sama Sipa kali ini aku nggak akan bikin video tentang tutorial foto shoot di rumah tapi tenang aja karena aku sekarang mau bikin video tentang bagaimana caranya bikin foto kita jadi estetik karena banyak banget tuh yang DM yang komen katanya kaku aku enggak jadi yang mau foto estetik gimana sih caranya nah disini aku juga mau bahas kenapa foto kalian gagal dan gimana caranya supaya nggak gagal nah disini aku mau bahas dulu apa itu estetik karena kemarin aku bikin Q&A di story Instagram katanya Kak estetik itu apa sih jadi estetik itu kata lain dari keindahan dalam seni jadi nggak selalu tentang foto bisa gambar lukisan atau musik atau tarian pokoknya seni semua seni itu estetik dan disini aku bukannya so tahu atau gimana kebetulan aku itu suka seni dari zaman TK jadi dulu waktu TK aku itu sering ikut lombang mewarnai terus kalau aku ditanya cita-cita jadi apa aku dulu waktu TK pengen banget jadi model makanya dari itu mama aku sering banget fotoin aku terus pas aku SD aku seneng banget gambar gitu ngegambar sama aku waktu SD sering banget edit edit foto video dulu aku pakai jaman-jamannya pakai fotogrid gitu loh nah terus pas naik SMP aku setiap tahun udah mulai ikut-ikutan lomba melukis gambar itu sampai baru tinggal kebupaten tapi aku bangga setiap tahun aku ikutan terus pas SMA aku baru ngulik tentang foto tentang edit video jadi kayak gitu aku emang suka sini makanya dari sini aku mau jelasin sama kalian gimana caranya biar foto kalian jadi estetik Nah aku juga seneng banget matching-matching warna sama ngedekor tempat kayak gitu terus kemarin di Q&A instastory aku ada yang bilang Kak gimana sih cara bikin foto estetik harus orang semua ya sebenarnya enggak 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 harus semua orang yang estetik itu enggak ada batasan Nah yang tadi kata aku seni itu enggak ada batasannya semua orang punya selera seninya masing-masing belum tentu kalau kayak kita milih baju kalau menurut kita bagus enggak enggak belum tentu kata orang juga bagus jadi semua orang punya seleranya masing-masing kan Nah disini aku mau jelasin tentang estetik foto jadi menurut aku estetik foto itu ada tiga ada yang brown estetik vintage estetik sama grunge estetik Nah yang pertama aku mau jelasin tentang brown estetik karena ini jenis foto yang aku pakai atau tema ini yang aku pakai terus kenapa kalian suka gagal pas foto estetik itu bukan karena semuanya harus orang tapi warna brown estetik ini didominasi sama warna krem putih coklat muda coklat susu judulnya juga udah brown estetik sebenarnya kalian bisa pakai warna lain cuman harus pastel karena ini warnanya soft gitu loh yang aku maksud itu warna-warna misalnya warnanya baju kita property kita latar tempatnya itu tuh harus pakai warna yang soft nah ini contoh dari warna-warna yang harus kita pakai jadi usahain jangan pakai warna misalnya merah terang biru tua yang terang gitu kuning terang pokoknya jangan yang ngejereng gitu loh jadi masuknya itu enggak brown estetik nah kan aku tadi udah kasih tahu rekomendasi warna-warna yang bisa kalian pakai entah itu buat binding buat baju atau buat petiang ini itu kenapa sebabnya aku kalau nge-shoot video atau foto-foto itu di kamar karena kamar aku itu paling tempat yang paling estetik di rumah aku karena warnanya ngedukung gitu loh kalau di luar di rumah kamar aku di rumah aku itu warnanya hijau terus di dapur juga warnanya kuning jadi agak-agak masuk gitu loh jadi warna-warna yang dipakai buat foto brown estetik itu warna-warna yang netral sama kalem gitu nah kebanyakan dari kalian tuh malah full color gitu loh aku udah lihat foto-foto sebagian yang dari igaya ngeteg aku misalnya si bunganya warna merah bajunya warna hijau terus latarnya warna ungu itu tuh kalaupun barang-barangnya posenya estetik tapi kalau warnanya dominasinya full color gitu jadi bawahnya tuh bukan estetik bukan elegan tapi malah fun gitu kayak di pantai kayak summer gitu loh jadi warnanya tuh harus netral nggak usah terlalu banyak warna tapi di sini bukan berarti kalian nggak bisa pakai warna-warna yang ngejereng sebenarnya bisa tapi kalau misalnya kalian mau pakai warna merah yang ngejereng itu udah merah aja jangan misalnya belakangnya kuning nggak usah jadi kalau kita merah belakangnya itu harus netral pokoknya harus maksimal dua warna aja kalau ngejereng contohnya kayak gini ini kuning ini full kuning gitu loh jadi intinya latar foto atau background foto sama warna baju sama warna properti itu ngaruh banget buat estetik foto yang tema brown estetik ini nah yang kedua ada foto vintage estetik tema ini tuh kebanyakan disukai sama orang-orang yang retro atau yang suka fashion jadul gitu dan war dominasi dari warnanya adalah colorful kalau ini bisa colorful dan random banget kalian bisa difoto dimana aja terus orang-orang yang suka foto vintage estetik ini biasanya seneng banget pakai style atau baju-baju zaman dulu kayak eh apa sih overall kayak gaun cut bright terus baju yang tangannya ngembang gitu pokoknya yang jadul-jadul gitu mereka suka terus foto-foto vintage estetik itu biasanya di edit jadi kayak kan kalau brown estetik itu fotonya tuh terang smith jernih si fotonya tuh nah kalau vintage estetik ini lebih ke foto kayak zaman dulu eh burem terus kayak ada bercak-bercak putih kayak foto rusak terus kadang ada burem kayak tv rusak atau enggak kayak pakai kamera kodak biar kayak foto lama makan pakai kamera lama terus biasanya edit eh dekorasi kamar yang ada di vintage estetik itu biasanya kayak ada stiker-stiker dan itu rame banget random banget colorful kayak gini dan itu tuh eh gambar-gambarnya tuh kayak gambar zaman dulu foto pokoknya mereka itu pakai pakai semua segalanya kayak yang zaman dulu atau nggak yang colorful atau gak foto-foto burung gitu nah yang terakhir yaitu tema-tema foto yang selalu dipakai sama kaum fuckboy sebagian sih yaitu adalah grunge estetik nah tema ini didominasi sama warna-warna gelap ini kebalikan banget dari brown estetik kan kalau brown estetik itu gitu sweet yang terang yang jernih nah kalau si grunge estetik ini lebih ke hitam terus tema fotonya tuh kayak orang-orang depresi kayak orang-orang rock and roll serem mistis pokoknya yang pokoknya yang serem-serem gitu lah nah style yang mereka pakai tuh biasanya pakai baju casual dark gitu terus orang-orang yang memilih tema ini tuh orang-orang yang pengen kelihatan keren atau nggak emang orangnya mistis atau nggak terlalu suka sosmed ya mistis aja kayak misterius kayak temanya nah hebatnya orang-orang yang suka foto-foto tema grunge estetik itu walaupun mereka seneng dipoto tapi kelihatannya tuh kayak nggak suka difoto kayak nggak suka main sosmed padahal mereka juga sama tapi karena temanya misterius jadi orangnya juga kelihatan cuek atau kayak nggak suka sosmed padahal mereka juga kalau mau post foto sama aja kayak kita bingung bagusan yang mana buat ngatur fix juga sama-sama bingung dan orang-orang yang seneng difoto pakai grunge estetik ini jarang banget pakai proper pakai properti sekalinya kayak mereka pegang properti tuh kayak langsung dark gitu kayak langsung pisau botol minuman tengkorak api yang pokoknya serem misterius yang kayak gitu lah dan kelihatan kayak orang depresi padahal sebenarnya mereka tuh nggak depresi cuman karena tema fotonya kayak gitu jadi kelihatan orang-orang kayak sedih depresi misterius sebenarnya aku juga suka sama tema foto ini karena kayak orang cuek gitu Nah aku juga pernah pakai si tema ini aku udah bikin foto-foto kayak gini dan aku post di foto di akun kedua aku yang yang dipripat tapi gagal karena aku kayaknya nggak bisa deh buat cuek-cuek atau misterius kayak gitu emang vision akal ya yang di suite ini dan nggak bisa di serem-seremin susah anjir nah tema-tema kamar grunge estetik itu lebih ke tema gelap gitu dan mereka juga biasanya pakai pasang stiker tapi stiker-stiker mereka itu kayak kebanyakan warna hitam kayak gini dan tulisan-tulisan stiker itu tentang menyedihkan tentang kematian tentang depresi tentang segalanya yang kayak gitu dan mereka emang senengnya gelap pokoknya kebalikan dari brown estetik Nah jadi kalian bisa bedain yang ini boron estetik fotonya jernih dan warnanya pastel atau netral gitu dan yang ini vintage estetik lebih ke kayak burem blur terus bercak-bercak dan colorful dan yang ini grunge estetik lebih ke hitam gelap dan cuek gitu jadi kalian bisa bedain ketiganya kalian mau milih yang mana jadi segitu aja penjelasan dari aku supaya foto kalian jadi gagal semoga kalian yang udah nonton ini nggak gagal-gagal lagi kalau mau bikin foto estetik jadi intinya kalian tuh harus tentuin dulu tema mana yang mau kalian pakai jangan sampai kalian pakai semua barang-barangnya brown estetik terus kalian posenya misalnya pose grunge estetik itu enggak nyambung jadi tentuin dulu supaya foto kalian enggak gagal pokoknya gitu udah aja jangan kelamaan nanti kalian bosen jangan lupa like comment dan subscribe tungguin video selanjutnya aku bakalan bikin lagi tutorial photoshoot di rumah pokoknya subscribe dulu aja ya biar enggak ketinggalan dah halo guys sebelum video ini berakhir aku mau ngasih tahu sama kalian buat kalian yang males bikin intro atau outro buat video kalian atau buat YouTube kalian kalian bisa pakai jasa dari advdesign disana kalian bisa request dan hasilnya nggak bakalan nggak ngecewain bakal sesuai sama ekspetasi kalian dan pengerjaannya juga nggak lama sekitar tiga sampai lima hari dan pasti hasilnya memuaskan aku juga pakai yang tadi intro sama outro nah pokoknya kalian kalau mau pakai jasanya kalian cek IGnya di advdesign atau enggak kalian bisa klik link yang dibawah yang di deskripsi aku biar langsung ke IGnya bye hai hai Terima kasih telah menonton!